Mau ngomong yang enak lagi, pokoknya abis ini insya Allah kita kembar Insya Allah, insya Allah Paling kembar, karena ini kembar Karena masih gendut Siapa yang ngindut? Ngindut, karena aku yang ngomong Gak boleh ngomong gitu Yang boleh ngomong itu cuma Deddy, yang lain gak boleh Kan mau ngomong aku Oke, next Hai semuanya Hari ini aku sama gue mau jawab Q&A yang kedua setelah setahun lalu Dulu awal abis kahwin, sekarang setelah pengenang Jadi kemarin aku sempat buat di Instagram pertanyaan yang mau dikasih Dan banyak banget yang ngasih pertanyaan Akhirnya aku ambil Ada beberapa pertanyaan, mungkin saya 37 pertanyaan banyak juga ya Tapi yang masuk banyak banget Langsung aja ke pertanyaan pertama Kenapa wajahnya nuran di stiker dan ditutup? Kenapa wajahnya nuran di stiker itu Karena kita takut Kalau di bahasa Arabnya itu takut kena air atau kena mata Jadi baik di stikerin aja Nanti setelah Berapa hari atau berapa minggu baru Kayak sekarang udah kita kasih lihat kan mukanya Oke pertanyaan yang kedua Untuk Kak Bo dan Kak Tania, gimana rasanya punya bayi? Dulu dari hamil juga udah kayak Jadi orang kan dimana-mana kalau mau melahirkan yang panik, yang grogi adalah ibunya, istrinya Karena dia akan menjalani proses persainan Tapi kalau ini kebalik Yang grogi adalah bapaknya Malam lah, anak pertama Jadi setiap malam tuh kayak Jadi lebih mengedukasi diri tentang bayi Tentang kehamilan Jadi gendongnya gini ya Ntar gendongnya gini ya Gini-gini mainin bantal kan Ntar tiba-tiba nih Aku lagi duduk gitu Halo bun Jadi halo bunnya ke dia Lagi nonton di Youtube Halo bun Jadi dia tuh bener-bener Mengedukasi diri saya sendiri Tentang bayi Tentang videonya sama dia Hebat Kalau aku rasanya ya udah Kayak gitu Aku happy sama aja kayak anak pertama Ya happy juga dong Ntar gitu kayak gitu gimana sih Iya maksudnya happy Happy Tapi rasanya sama kayak anak pertama gitu loh Kan aku juga dapat anak laki perempuan gitu loh Jadi abis ini kita program anak laki Oke Insya Allah Pertanyaan ketiga Berapa berat badan panjang bibi Nurhan pas lahir? 3,2 Ini dari Reginades Dari Tantanya Eh Tante tuh sepupu kamu? Tante dong Tantanya gue Sepupunya iya Tante Berat badannya itu 3,2 Panjangnya 48 50 atau 48? 48 Ya udah itu Pertanyaan keempat dari I knew we be son Lahir normal apa sesar? Jawabannya adalah sesar Kenapa? Kenapa? Karena aku yang pertama dan yang kedua Sudah sesar Jadi yang ketiga aku harus sesar juga Rasanya dan perasaannya Kalau aku memang Dari dulu Selalu menyarankan Kalau ada yang hamil udah sesar aja Enak Gampang gitu Karena aku sudah merasakan enaknya sesar Nikmatnya sesar Menurut aku sesar tuh gak sakit gitu Jadi lebih Lebih santai Jadi Aku tahu tipe diri aku Diri aku itu tipe orang yang Susah kalau disuruh kayak Harus pelan-pelan jalannya Kakinya harus dilurusin Terus gak boleh ditekuk Gak boleh ini Gak boleh itu Ya enak Aku gak bisa Aku tuh orangnya gerabak-gerubuk Jadi karena suka lupa gitu Kalau sesar Masalahnya adalah di perut Jadi kita lebih menjaga bagian perutnya aja Bisa sakit Apapun tapi apapun itu alami Pasti yang terbaik kan kasih Tuhan Beneran enak Pertanyaan ke Enam Yang dijidat itu apa ya Dan gunanya apa Apa yang tai lalat Banyak banget yang nanya kayak gitu Itu namanya mur Mur itu Ya itu untuk mencegah AIM tadi Untuk mencegah kenal mata Jadi kadang itu banyak banget Jadi orang lebih fokus ke Kadang lebih fokus kesininya gitu Daripada ke Wajahnya itu Tapi kita pakein juga Kita harus wajah salawat Terus ntar ada juga Yang kayak dijidatnya Dilis Allah Asmaul Husna ya Terus asmaul Husna Biasanya tuh Kayak selama 99 hari Itu ditulis Asmaul Husna ditulis setiap hari Gitu Tapi sebenernya Itu untuk menjagain Bener supaya gak kena mata Karena anak tuh Kau udah kena mata Itu biasanya rewel banget Kadang pujian yang kayak Eh lucu ya Apa ya ini Niatnya orang ini Mungkin bukannya gimana-gimana Tapi tiba-tiba Mungkin mulutnya panas Matanya panas Jadi tiba-tiba Anaknya jadi rewel Jadi untuk menjaga hal itu Percaya gak percaya Pertanyaan ketujuh Kak Buo dan Kak Tania Mau punya anak berapa? Sedikasihnya sama Allah Jadi abis ini Insya Allah Mau program kemudian Tiga lah Saya dua lagi Jadi tiga Kalau nggak empat lah Jadi Tania Kita punya 5 Ya Karena katanya ganjil Itu kan bagus Insya Allah Kalau dikasih mahal Oke Pertanyaan keelapan Kak apakah setelah ada Baby Nuran Kak Buo berkurang Kasih sayangnya ke Zio dan Aira Dari Ungu Siti Sara Enggak sama-sama aja Malah lebih fokus ke Zio dan Aira sekarang Karena dua-duanya lagi Apa ya Tantrumnya parah banget Lagi Cari muka Kayaknya jelas ya Lagi ya Lagi bersaing Dengan si Baby Ya karena kan aku tuh lagi fokus banget sama bayi Karena Ya bukan yang ada suster Ada sih yang ngebantuin Tapi yang ngebantuin juga istilahnya Ngurusin yang lain juga Jadi Ini anak mungkin yang biasanya Aku fokus sama mereka berdua Tiba-tiba sekarang Ada bayi Jadi aku berusaha melibatkan mereka Tapi Kalau aku udah gak kuat Pak Abdullah yang menangani Oke Nomor 9 Arti nama Nurhan Mikaela Nurhan itu dua cahaya Itu nama dari saya Kalau Mikaela nama dari ibu ini Mikaela itu artinya Pemberian Tuhan Jadi Dua cahaya pemberian Tuhan Terus Hal terindah Bagi Katani dan Kak Buo Dari Syahla Keisyah Hal terindah Sekarang Adanya Nurhan hal terindah dong Iya sih Aku juga sama saya kayak Ya udah lengkap aja gitu loh Kita Aku udah lengkap Dengan punya Zio dan Aira Tambah lagi punya suami Dan sekarang punya anak dari Buo Ya udah Itu menurut aku udah 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 hal yang buat kita bahagia Buat hal yang terindah buat aku Nomor 11 Perbedaan Hamil anak gue dengan sebelumnya Perbedaannya Kalau kata Buo Bertambahnya umur Jadi Lebih berasa Iya lah Sudah Apa Mobilan tua Sudah Intinya Pertamanya umur Sia istri saya ini Sudah masuk ke kepala tiga Sebentar lagi Boho Sudah mau masuknya Kok boho Iya masih dua tahun lagi Iya doakan semoga panjang umur Selalu sehat Amin Intinya sih perbedaannya pasti ada Dibilang anak tiga tuh lebih berat Iya Lebih berat Tapi gak seberat Dan gak segimana banget Gitu Ada aja Mungkin Orang dok Aku nanya sama dokter Dokter bilang gitu juga Dokter bilang anak tiga itu Bukannya Lebih ringan Pasti ada aja Kayak Lebih capek Terus kayak Kalau aku ngerasain di bulan-bulan terakhir Mungkin karena Corona juga Gak bisa kemana-mana Jadi Bergeraknya juga sedikit Sampai yang waktu hamil Zio Aira tuh gak pernah yang namanya bengkak Sekarang tuh bengkak Kaki Terus kayak cepet pegel Tidur tuh udah mulai susah Kayak gitu-gitu sih Cuma enaknya hamil anak tiga tidak sakit pinggang sama sekali Waktu pas Aira sama Zio masih Pertanyaan selanjutnya Sempet ngalamin baby blues gak gimana cara handle-nya Gak Gak sih Alhamdulillah Karena saya selalu siap membantu suami siaga nomor satu di Indonesia Oke Iya bener-bener Bener-bener Terus Pertanyaan selanjutnya Setelah lahiran Kak Bo semakin perhatian dan ngurus dari bayi gak? Ya pasti dong Dari Tiara dan Tiara Pastilah Tiara Pastilah saya lebih ngurusin Dua-duanya sih Si bayi dan si ibunya anak-anak Iya tapi bener sih Dan anak-anak yang lain juga Tapi bener Jadi bener-bener kayak Di saat gue udah capek banget Yang ngasih-asih apa segala macem Kadang tuh udah capek udah gak kuat menggendong Sedangkan si bayi tuh udah mulai baru tangan Yang mau jadi gendong Jadi kalau kayak Sayang-sayang tolong deh Dan dia yang Gendong Dia yang ngediemin gitu Jadi Kerja sama Teamwork Wow Selanjutnya Pas kelahiran sesar Biar cepat pulih Konsumsinya obat apa? Ini yang aku buka sekali Nih jadi Setelah ini Setelah ini obat dokter Ini mama Beliin Ini udah yang kedua Mama tuh beliin obat Cina ini Pian Se Suang Katanya ini tuh cepat banget Nah abis minum ini Abis minum ini bisa ngomong bahasa mandari Ini jadi-jadi bahasa mandari Ini tuh katanya cepat banget Untuk ngeringin luka Dan kayaknya sih bener Tapi diminumnya harus Kasih jedah kayak 1 jam 2 jam Atau 2 jam 2 jam lah Setelah minum obat dokter Seharusnya ini Nah ini gak di endorse ya Ini beli sendiri Boleh Sekarang Pertanyaan selanjutnya Baju henanite sampai resepsi Mau dikemanain Mau dipakai buat Nurantan Mau buat Aira Iya Enggalah Enggalah Nurant Maira Sebumlin yang baru Kak Jangan Mau Aira dulu Pakain baju indianya Buat henanite Enggak boleh Abisnya turut gue Enggak boleh Anak-anak saya harus dapat yang baru Dan yang baru Nurant itu sekalian 16 tahun Haa Jadi ceritanya kata Buo Nurant itu Mau dikawin 16 tahun Jadi Tania Karena pengen punya cucu cepet-cepet Dih Enggak bom Katanya Buo Dia bilang kayaknya Anak gue 16 tahun mau dikawinin Jadi yaudah Ntar 16 tahun lagi Baju masih bagus Enggak Enggak lah Jadi ntar Baju indian sama baju resepsi Mau diturunin ke Nurantan Dan sekarang udah masih peti Kak Buo tipe cowok romantis Sapa usil Soalnya keliatannya usil banget Wee Atau orangnya Usil 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 Aneh Usil Usil Aneh Tiba-tiba dia ngotot sendiri Oke Perawatan After lahiran Jamu Pernama lain Itu harus Dipake Kali ini Saya bener-bener Pake Yang pertama Kedua Karena suami saya Tipe yang Orang yang Baik Kamu tuh harus jaga diri dong Kalo abis lahiran Baik Baik Iya dong Harus dong Karena bener-bener yang Ngobrol Ya udah iya Ngobrol Jadi dia bilang Kamu lah Jadi saya Memberi Wejangan Dia tuh orang dulu banget Gak apa-apa lah Kayak gini tuh gak boleh Kalo kantor orang dulu ini gak boleh Kadang tapi orang dulu itu Malah lebih bener Daripada orang sekarang Lebih menjaga kesehatannya Malah orang itu lebih sehat-sehat Jadi kali ini gue pake pilih Tradisional-tradisional itu lebih Dari pagi Untuk jamu Kalo aku dibikin Jadi mamanya gue pesenin Dari Jawa Itu buat sendiri Tapi buat kalian yang mau pesen Itu bisa langsung kayak Aduh ku kayak nyonya menir Paket lengkap Jamu habis lahiran Terus kayak si do muncul yang Paket lengkap jamu habis lahiran Oke terus Pelancar asih apa aja Nih gue kesel pelancar asih gue Jadi pelancar asih Banyak banget Pertama Ini Venucap Ini isinya Venugreek Ini harus banget wajib punya Buat dia mau ngasih asih Ini gak endos ya Semua beli Terus Ini juga minum Sehari 3 kali 2 kapsul Asifit Nih Ketiga Minum ini Half of gold Ini sehari sekali Udah Terus Ini Namanya Gelogok Kalo kata pokoknya gue Gelogok Jadi isinya tuh Kalo keluarga aku bilang Jangan mau ketumbar Jadi kacang-kacangan Segala macem Ada ketumbar Ada kacang biasa Terus ada Segala macem deh Nah ini tuh rasanya luar biasa banget Jadi karena gue gak bisa minumin Makan ini Jadi biasanya abis Satu sendok makan gini Terus gue minum teh Buat noleneh Gitu Dan ini emang ngaruh banget Ini kalo gak salah di Bogor deh yang banyak Ada kayak orang pesen gitu Tapi ini ngaruh banget Pokoknya intinya semua kacangan-kacangan jadiin satu Terus Terus minum juga ada tehnya mama beer Itu tehnya mama beer juga top banget Karena dia kayak kandungannya juga sama Ada fenugreek ada segala macem itu juga bagus Jadi biasanya aku teh itu aku campurin madu Biar rasanya enak Terus aku makan ini Aku lengguknya sama itu Terus cemilan aku ini Kacang-kacangan Pokoknya intinya semua berbuah kacang-kacangan Terus susunya pun aku ngambil susu sapi Susu almond aku minumin Next question Ini buat Zio Aira Zio dan Aira Excited gak punya adek Chowords Dari Chowords Excited gak punya adek Apa? Kalo dia tidak senang Saya paksa untuk senang Gak senang Gak senang Gak senang Iya adek juga gak senang Akhirnya Jadi mereka harus senang Kalo mereka tidak senang Saya paksa untuk senang Aira senang gak? Senang Abang kenapa? Abangnya soalnya jeles Abangnya soalnya jeles Jelas ya? Senang Aku senang Senang gak? Dia senang gak? Senang Thank you Oke next question Kamu dan Katania Punya cita-cita apa untuk Nurhan? Kamu aja deh yang jawab aku Cita-citanya apa ya? Jadi prinses Dia 16 tahun mau dikawinin Gua bingung mau cita-citanya apa 16 tahun mau habis bermungu SM apa? Bicanda-bicanda Pengen punya Udah Udah Abis-abis seluruh SMA Masuk mau dikawinin Jadi Kita punya Jutup Jadi enak pinta Iya Kalo akhirnya kuliah dulu Baru mulai kawin Mbak 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 Hebat gak? Anak segini udah dipeningkan Oh berarti akhirnya kita 10 tahun lagi bisa nih 17 tahun kita kawinin Oke Nuran mirip siapa? Dini Kadang mirip saya Kadang mirip Perpaduan 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 Jadi kadang Kadang mirip saya Kadang mirip Tania Perpaduan Kadang mirip Siu Kadang mirip Aira Waktu awal akhir baru keluar mirip Aira Pas baru keluar Aira Terus pas udah Hidung kamu juga mancuk Hidung kamu juga mancuk Hidung kamu juga mancuk Hidungnya mancuk Hidung Aku ini tetap Aku mirip Bapak Udah Kau hidungnya mancuk Mbak tarik-tarik Oke Next Ini gue yang jawab Biaya lahiran berapa Pak Abdullah Coba dijawab ya Ini gara-gara Corona Jadi berapa kita bayar dengan sakit Agak lebih mahal sekarang Karena kan ada wabah Covid Wabah Covid Corona ini Jadi semua harga naik ya Iya 7.3 juta Sempet ribut gak Pas kasih nama bayi Enggak lah Enggak ribut Tapi lebih kayak Kalo aku dari awal emang udah Enggak bergerak Enggak berubah Konsisten Aku maunya namanya Mikayla Nah karena mama itu sama papa kan Mewajibkan harus depannya N Ke anak perempuan Jadi Jadi Aku kasih gue Untuk memilih And Siapa aja gitu Terus Ya udah Akhirnya Kita mutuskan untuk Nurhan 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 itu udah kisahnya Pas kita lagi di Dubai Kita tuh lagi nginep di hotel Nama apartemennya itu adalah Nurhan Nurhan Apartment Di Arab banyak nama Nurhan Terus Eh papa mama Halo Halo Hai Ngapain Kok kita hitam hitam semua Oh iya Kok kita hitam semua Kok hitam semua Kok hitam semua Hitam semua Apa hitam Halo Hal ini Hal ini ngapain Hal ini ngobrol sama istri Wah Masya Allah Emang kita selalu ngobrol Komunikasi itu penting Untuk suami istri Apalagi habis melahirkan Wajib Ya Pokoknya Terima apa adanya Katanya Habis melahirkan Terima apa adanya Hahaha Jadi Ngapain nih Ngapain nih Coba Jadi ceritanya kita diceritanya Q&A Dalam rantau Tanya jawab Oh Lagipada ngejawab Ini sih bacu ngomok Sini ngomok Jadi kita lagi Q&A Terus mama papa dateng Tapi gapapa sih Soalnya ada pertanyaan yang Ditujuinnya ke mama Oh iya Apa Jadi Ada yang nanya Kenapa Cucu perempuan itu Harus N Nah Ini papa yang jawab Apa yang jawab Kalau N Kalau N Harus M Bapak Kenapa Kenapa N Karena dalam Al-Quran Itu Ada penekanan Mengenai Nun Di dalam terjemahan Daripada Al-Misbah Yang dibuat oleh Profesor Guraisyab Dia mengatakan bahwa Yang bagus Kalau Anak perempuan itu Dengan Huruf awalnya Nun Maka Akibatnya Anaknya Baguraisyab Itu Ada Najwa Nahla Semua Huruf N Dan Dia punya keluarga Juga Dianjurkan Dengan Huruf N Banyak Para ulama Anak-anaknya Mereka Diawali Dengan N Kalau anak perempuan Begitu Maka saya terpengaruh Dengan pikiran itu Ikut juga kita Begitu N semua Nailah Nabilah 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 Siapa nama kamu Nailah Nah Jadi semua N Ada Nazwa Naura Siapa lagi Jujunya Nadia Ini pertanyaan juga nih Pertanyaannya gini Nurhan mirip siapa Nadia Nurhan mirip saya Nadia Mau Perpaduan Perpaduan Berpaduan Ada saya Ada Papi Ada Taniya Ada Nailah Kalau sianghari Mirip Bapaknya Kalau Sianghari Mirip Bapaknya Kalau sianghari Mirip Bapaknya Kalau sore Mirip Taniya Jadi Alang Mirip Bapaknya Kalian kalau sore saya mukanya tuh udah mulai keren, jadi di belakangnya kayak aku, kayak India di belakangnya kayak India kalau sore kalau malem udah mulai putih tuh, kalau malem malem kayak maminya, maminya, jadi seimbang oke terus, kapan baby Nuran potong rambut? belum, 40 hari ya? 40 hari biasanya, potong rambut cuma COVID begini kita bingung, biasanya kita buat acara, kita bikin acara doa ya mungkin bikin juga, tapi mungkin keluarga dekat saja, sama temen-temen dekat saja kenapa Mama Hana gak sibuk buat acara tujuh bulanan? kan bisa secara virtual kan udah bikin kemarin 4 bulan, bikin 4 bulan kan? tapi jujur loh, saya udah siapin yang tujuh bulannya udah seragam, segala macem tapi COVID, mau bilang apa? COVID itu lagi gencar-gencarnya lagi saat itu yaudah deh, mau dibilang apa, gak bikin yang penting kan doa, kita buat juga sih, tapi doa kita kasih anak nyatim, kita kirimin makanan, gitu oke, next question AKK buat gak? buat dong, harus buat dong acara buat ya, coba, kenapa harus dibuat? buat, karena itu narasun kita narasun maksudnya buat acara? acaranya juga buat, kacaranya buat buat aja keluarga inti, tapi keluarga inti temen inti, keluarga inti temen inti, keluarga inti, banyak 100 orang lebih keluarga intinya udah banyak temen inti udah banyak ya mungkin, gak usah mengundang orang lagi, cukup ya gak yang lain virtual jangan virtual ya, tapi minimum 100-200 lah hahaha sekarang new, sekarang new normal new normal pake sarung tangan, sopening sarung tangan, no masker kenapa? karena ketananya itu rala-rala udah penuh ya terus ini pertanyaannya buat Naila gak sih, pertanyaan ke aku untuk Naila Naila, jawab Naila umur berapa ya? 17 tahun umur 2 tahun? hahaha belum, belum 30 tahun dan apa yang dikesan deh Naila? Jail hahaha super Jail Naila super Jail jadi kakak sayangnya sama aku kakak cari calon siuminya mirip sama aku Jail yeee saya gak pernah Jail hahaha seberapa dekat kakak dan Naila? dekat dekat kan? sangat dekat dekat banget satu pergelangan hahaha ya harus kenapa kau bisa eksklusif? iya dong, harus buat daya tante formula aja kan bagianmu campur no jangan dong jangan dong kakak tidur kita ngasih formula jangan dong kak, formula wajib susu hasi itu wajib tapi anekator cukup harus wajib sampai 2 tahun tapi cukup setahun karena kan lo punya anak lagi insya Allah mau hamil lagi jadi kan cukup setahun aja insya Allah insya Allah habis selesai susu-susu langsung hamil lagi insya Allah kembar 3 kembar 2 kembar 2 setuju kan? kembar 2 2 cukup 2 3 kembar 3 atau bareng sama saya juga bu ya kembar 2 ya kembar 3 gimana apa ya? kembar 2 ketawa emang ada rencana buat ibu isi lagi ya kalau Allah memberikan assalamualaikum 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 atau kita schedule kan? kita brandingkan mamanya 2 dia nya 3 gitu eh? why not? jadi cunak cucu anak orang cucu waktu itu pijak sakit kaki sakit hahaha udah ga lah ya udah lah tanya aja ya kita menikmati cucu aja oke tapi kayaknya emang ibu dari pas rumah sakit juga sempet ngomong kayak gini bercanda kayak gini iya eh aku aku udah cerita aku udah cerita jadi waktu pas aku habis hamil Aira ceritanya terus mama ngomong gini ini kejadian nyata ya dan gue shock banget tanya aku hamil Aira mama umur berapa? tanya 7 tahun yang lalu dong iya 7 tahun yang lalu mama masih umur 30 43 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 kan terus mama ngomong gini tan yuk kamu mau ke dokter ini mah aku mau ke dokter iya mama ikut ikut dong aku pikir mau ngapain gitu kaki dokter ikut temenin nyampe di tempat dokter udah selesai aku berapa kamu ngomong gini dok saya mau program punya anak kaki coba dong udah selesai aku sama oke makasih dok saya mau nanya saya mau program baik punya anak mau punya anak laki programnya bisa ngomong dokter itu dokternya shock dong aku bawa bayi terus mama bilang mau program terus kaki gini aduh kok bisa kasih adek kakak bisa kaya gitu maksudnya aduh kok kalau salah saya ga bisa program kami nya jadi ibu udah datengnya ke sini 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 dokternya maksudnya di Malaysia ya akhirnya mama ngajakin aku lah berangkat mau ke Malaysia, itu aku ngejerit, enggak aku bilang enggak apa yang punya cucu berapa bu dari bangku sama bangku? sebanyak-banyaknya dari tanya 6 dong, kan selalu 2, tambah lagi 4, kebar 2, 2 oke, semuanya makasih udah ikutin kesikian ekita, yang tadi berdua jadi sekeluarga besar oke, semuanya jangan lupa yang subscribe subscribe